Banyak di antara kita yang masih bertanya-tanya, apa sih tujuan hidup kita? Terus, gimana sih caranya agar kita tahu our purpose in life? Hai, nama saya Marietti Paham. Selamat datang di program Setiap Perempuan Punya Cerita. Dalam episode kali ini, saya akan mengundang seorang perempuan yang akan berbagi cerita tentang seluk-beluk perjalanan hidupnya hingga akhirnya dia menemukan her true calling setelah melalui proses yang lama dan tidak mudah. Dia adalah Diwai Soeharya, pendiri Yayasan Alzheimer Indonesia yang akan berbagi cerita, nasihat, dan tips-tips untuk kita semua, agar kita tidak putus asa dalam mencari tujuan hidup kita yang bermakna. Yuk, dengarkan obrolan saya dengan Diwai. Halo Diwai, selamat datang makan. Hai. Sama kesempatannya, udah mau mampir, mau bagi-bagi cerita, mau sharing ilmu. Oke, Diwai ini sekarang menjabat sebagai Regional Director Asia Pacific Alzheimer Disease International. Right? Dan juga Diwai Ya, betul. founder dari Alzheimer Indonesia yang didirikan tahun 2013. Selama bertahun-tahun, Diwai sempat sekolah luar negeri ke Amerika, bekerja, mengambil studi di Australia, dan akhirnya harus kembali ke Indonesia untuk mendirikan Yayasan Alzheimer ini. Yang sebetulnya bukan bagian dari planning pertamanya. Nah, Diwai? Bukan. Bukan banget ya. Nah, sekarang... Bukan banget. Bukan banget. Nah, sekarang ini yang kayaknya bisa gue lihat, Yayasan Alzheimer ini tuh jadi kayak your purpose gitu ya. Your life purpose. founding ya. Dan ini prosesnya itu nggak gampang. Lu menemukan bertahun-tahun setelah lu lulus kan. Nah, ini kayaknya inspiratif banget karena banyak nih ya, Wai, teman-teman tuh yang merasa sampai sekarang mempertanyakan gitu, apa sih sebenarnya our life purpose? Apa sih tujuan hidup gue di sini? Ada yang ngerasa kegiatan sehari-harinya itu udah penuh dengan rutinitas yang akhirnya mereka nggak sempat menggali apa yang sebenarnya mereka inginkan dari hidup ini. Nah, gue pengen lu cerita deh, singkat aja, gimana dari modul-modul terus abis itu lu sempat pergi kemana? Bisa di sharing, Wai, ceritanya? Oke, mulai dari mana nih? Nek, sebenarnya dari kuliah di UI, Sosra Inggris, D3, itu my first job di usia 19 tahun yaitu adalah menjadi reporter, researcher reporter di Prambors Radio. Nah, di tahun 1990 itu tuh banyak musisi yang datang di Indonesia konser. Oh my God, dari David Foster adalah orang pertama yang aku wawancara orang yang humble banget. Terus ketemu siapa lagi? Chicago, Bon Jovi, F-Supply, Tommy Page. Zaman itulah pokoknya. Nah, my idola itu adalah Tintin. Tintin dan Snowy. Nah, jadi dari dulu pengen jadi kayak Tintin, pokoknya benar-benar ini deh, mengidolakan banget. Nah, jadi pas ngelamar kerja sambil kuliah di UI, itu kayak ah, dreams come true banget gitu kan. Rasanya, rasanya tuh setiap pagi tuh semangat banget gitu. Mau kerja, ini ada yang ngejegrek gitu loh rasanya. tapi kan lewat perjalanan waktu setelah radio, setelah lulus kuliah, masuk ke TV broadcasting. Ini drive-nya tetap karena drive menjadi jurnalis, menjadi reporter seperti Tintin tadi. Dan bahkan gue punya anjing namanya juga Snowy gitu kan. Saking ininya, saking mau align-nya gitu. Nah, dari TV kayaknya yakin deh kalau misalnya hanya kerja di TV aja, lulusan dari UI aja gak cukup. Jadinya I was blessed karena ada kesempatan kuliah lagi di Ohio State University ambil journalism, radio, print, and broadcast TV juga. Nah, yang bikin konfirmasi dari semesta yang bikin seneng adalah ternyata ngelamar ke CNN Washington DC diterima. Itu bener-bener ngelamar, kirim pakai post ke kantor post gitu ya. Terus pulang kuliah. Zaman dulu kan gak ada handphone. Jadi pas nyampe apartemen, menyalain answering machine. Hi, DIY, this is Kathy Kutskev from Washington DC, CNN. You have been accepted to work in the special assignment investigative unit. itu muternya, muternya. Berkali-kali. Aduh, gak pakai koneksi, gak pakai apa gitu. Ngirim bener-bener ke kantor post gitu kan, pakai perangkot-perangkot. Itu lu masih kuliah? Lu masih kuliah waktu itu? Masih kuliah, internship. Oh, internship. katanya. Dari situ tapi ada aha moment. Aha momentnya adalah I didn't really like yang hard news gitu. Sukanya ada ruang-ruang kreativitas dan sebagainya. Jadi katanya if you can make it in New York, you can make it anywhere kan. Jadinya pilih ke New York, kerja, jadi editor untuk beberapa program, feature, traveling, documentary, untuk Lonely Planet, untuk editing materi-materi yang untuk special needs people. Jadi sempat jadi closed caption dan sebagainya untuk yang special needs. Nah, siap minggu ngirim CV 100 kali ke kiri kanan depan belakang benar-benar usaha tiap hari kerja dan sebagainya. Cuma model 12.500 dolar lagi habis lulus itu. Itu ada temen baik. Jadi masih ya gitulah mulai dari nol banget sampai akhirnya keterima jadi editor dan sebagainya. Living I think I live in my studies ya di New York itu. Wah, udah kayaknya the ultimate lifestyle banget deh. Tiap hari ada roommate roommate itu photographer untuk book National Geographic. Tiap hari pulang kantor pasti diajak party sama dia. Tiba-tiba partinya Janet Jackson partinya partinya tapi lu udah biasa. Lu udah biasa dong di Jakarta udah ketemu mama seleb-seleb juga di video gitu. Udah badis. Iya, badis. Iya, tapi yang kayak benar-benar alive banget being in New York in your late 20s, early 30s gitu. Is that I learn from being in New York kalau dulu misalnya orang di New York itu orang akan listen to you because of who you are, your content. Jadi gak superficial, gak karena pakai baju apa, pakai naik mobil apa, dan sebagainya. Tapi ada substansi yang you have sehingga orang listen to you and respect dan engage. Makanya networking penting. Kalau di apa, kalau di kepercayaan mungkin silaturahmi ya. Mungkin sekali gitu. Menjalin silaturahmi itu betul-betul membuka rezeki, membuka kesempatan, dan sebagainya. Esensinya itu. Tapi nothing lasts forever. Jadinya waktu itu ada tugas untuk ke kantornya Oprah, Winfrey, ada beberapa proyek, editing, dan sebagainya. Tiba-tiba September 11 itu. Jadi lihat dengan mata kepala sendiri, Twin Tower collapse. Seorang menjauh, I was actually mendekat. Reaching, mendekat gitu. Saking ingin donor darah, ingin ya jiwa ininya lah. Jiwa reporternya lu ya. Setelah itu jiwa reporter sama ujung-ujungnya ternyata I'm into emergency, natural disaster, tempat kerja di UNICEF, gitu, di tsunami, gempa di Jogja, dan sebagainya. Tapi begitu lihat 3.000 orang wafat gitu aja ya, kunfaya pun dan sebagainya, kok kayaknya nggak mau kehilangan waktu ya, demi masa. Harus dimaksimalkan waktunya. Jadinya ada perasaan, ada deh. kalau kita jujur, kalau kita merenung tiap hari itu pasti akan ada suara yang bilang, kayaknya ini udah waktunya selesai, gitu. Jadinya, it took me a year untuk mempersiapkan semua, karena kita selalu tidak ingin menutup pintu, tapi sambil proses menutup pintu hijrah, ceritanya, hijrah lagi kembali ke Indonesia, waktu itu prosesnya adalah I vision my life 10 tahun kemudian, gitu. Jadi, waktu itu I vision my life kembali ke Indonesia. Kalau nggak work out, gimana? I vision my life explore negara lain, yang dekat di Indonesia, Australia. dan itu kejadian 10 tahun kemudian. Jadi, salah satu yang ngebuat lo motivasi untuk ngambil keputusan itu lo planning way ahead. Jadi, itu yang ngebuat lo bermotif. Nggak cuma pulang, udah gitu, what next? Lo udah punya planning itu semenjak sebelum lo pulang ke Indonesia, ya? Yes, yes. Nah, it takes a lot of time untuk planning-nya, berpikir, men-design, tapi, itu namanya kompas. Jadi, you design your kompas, gitu. Kalau nggak workout, harus ada plan A, plan B, plan C. Udah, kalau itu nggak ada, nanti jadi kayak layak-layak putus, gitu, bingung, dan sebagainya. Nah, tapi butuh kedisiplinan untuk bisa memahami segala opsi yang ada ini, butuh konsistensi, butuh komitmen, gitu ya, percaya, dan tentunya always guided by God, gitu ya, percaya dengan tuntunan dari beliau. One of my favorite ayat Quran tuh, ikhraq, al-alak. Jadi, kan, kita tuh sebenarnya disuruh membaca, tapi membaca itu adalah aware apa message-mesej yang ada, yang kaca Indra ini terima, gitu. Nah, kadang-kadang kitanya udah dikasih signal-signal, kode-kode, seperti sekarang, dengan COVID-19, gitu, tapi kitanya mungkin nggak, gitu, nggak mau deal with it, it's too painful, gitu, misalnya. Nah, tapi nanti haunting terus, gitu. So, akhirnya I came back home, nah, pas came back home itu, of course, my parents, setelah 10 tahun ada di Amerika, they're very happy, tapi, my mom, ternyata, udah showing symptoms, of demensia, yang waktu itu tidak ada satupun yang tahu, paham, dan, nggak nyaman, gitu ya, jadinya, kayaknya perlu eksplor lagi kerjaan lain, tapi bisa jaga jarak aman, nggak usah terlalu jauh. Nah, tiba-tiba ada kesempatan di Aceh, tsunami, apa, di internews waktu itu, habis itu kerja di UNICEF, gempa di Jogja, tapi setiap bulan selalu pulang ke Jakarta, jadi, nggak ada jaga jarak aman tadi, tetap dekat dengan orang tua, setiap minggu telpon, dan sebagainya, my boss, waktu di UNICEF bilang, kalau kamu mau berpengaruh untuk negara, dia bilang gitu, kamu harus, kamu harus, apa, belajar lagi, kamu harus ambil spesialisasi, kekuatan di komunikasi, dan ini isu kesehatan, jadi dia menyarankan ambil master in public health, teruskan ke PhD juga, public health, yaudah, habis itu, design Australia itu muncul di situ, gitu, ngelamar, terus tempat-tempat dia siswa, dan sebagainya, sampai akhirnya, pas di Australia, udah mau proses permanent resident juga, tiba-tiba, papa telpon, dia bilang, ini mama, dia nosanya, fasquardemensia, nah, sementara waktu itu lagi ngerjain PhD, jadinya, gak bisa konsentrasi ya, kalau misalnya, waktu itu, gak tahu, kita kan gak tahu ya, kapan dipanggilnya, orang yang kita sayang, gitu, jadinya, I had to let go things, gitu, betul-betul, apa, mesti jual mobil, mesti lepas, kontrak sewa apartemen, padahal, padahal udah niat, mau jadi ibu kos, punya kos-kosan, berdasarkan cerita lu, lu udah persiapannya udah panjang, PhD, lu udah mau hampir permanent resident, apa tuh, wah, yang bener-bener yang, yang nge-hit lu, oke, ini it, aku harus membuat pilihan ini, even though it's not easy. Ya, what hit me adalah, waktu, gak ada yang bisa predik waktu, jadi, hanya dua pilihannya, either, tetap di Australia, menyelesaikan PhD, dengan segala ups and downs-nya, gitu ya, ngerjain PhD gak gampang, atau, pulang, dan, merawat, mendampingi, mama, gitu, mendampingi papa, gitu ya, artinya, waktu itu, kasarnya ya, pilihannya adalah, duniawi, atau, hal yang lebih, abstrak lagi, gitu, sementara, yang PhD, bisa kapan aja, gitu ya, kalau, waktu berjalan ya, merawat, mendampingi mama, betul, jadi kalau ada apa-apa, with my mom, itu nyeselnya, pasti, seumur hidup, gitu, yang bikin berat, sebenarnya adalah, itu pertama kalinya, dalam sejarah, you know, saya plan free, I plan everything, itinerary, all the details, jadi itu pertama kalinya, dalam sejarah, yaitu, ya bubar, jalan, semua plan, gitu. Plan yang 10 tahun dulu, pas waktu, lu mau pulang dari Amerika ke Indonesia, ya, ya, plan-nya kan, jadi asusten profesor, PhD selesai, beli rumah, setiap minggu, farmer's market, organic lifestyle, ya, apa namanya, plan-nya bubar jalan, yang kayak, yang enggak, ada yang lebih berkuasa, dalam hidup ini, ya, dan disitulah, kayak yang, you know what, okay, I have to, berserah diri, ya, ada yang lebih berkuasa, ada yang maha, planning lagi, sehingga, waktu itu, banyak meditasi, sempat ikut, apa, 30 days yoga, dalam rangka pencarian ini kan, dalam rangka lu, betul, untuk membuat keputusan ini gitu, lu cari, cari yang support lu, okay, okay, yes, dan, it's very lonely, sendiri, itu, gitu, maksudnya, adalah teman kiri kanan, depan belakang, segala macam, tapi, dalam proses pencarian itu, you have to deal with yourself, and your inner self, gitu ya, and, and, betul-betul merenung, melihat ke dalam, mendesain, dan sebagainya, dan denger, atau baca tadi, iklan tadi, dan, I really can witness, that life begins at 40, itu benar banget, karena itu kejadian di usia 40, yang menarik, begitu, landing, semua udah dilepas kan, apartemen, mobil, semua, pisah, harus dicabut, gitu kan, rasanya jadi kayak, nggak punya identitas kan, ceritanya, hanya, percaya, ada satu rencana, yang lebih besar, begitu pesawat landing, zaman dulu, belum ada WA kayaknya, SMS gitu, eh, ada SMS, dari Universitas Indonesia, menawarkan pekerjaan, menjadi dosen, jadi, pas suatu terbang, di pesawat, lu menghadapi sesuatu, lu berani, bahwa apa yang bakal gue, gue bakal mulai dari nol lagi, gitu kan, pas suatu, pas suatu flying itu, lu nggak berbeda dengan pada saat, pas suatu lu dari Amerika ke Indonesia, lu udah ada plan 10 tahun ke depan, tapi pada saat ini, dari Australia, lu udah yang, oke, that's it, aku nggak mau buat plan lain, aku cuma follow apa, Yes, God plan for me, gitu ya, I will follow, dear God, everything that you, you envision me, gitu ya, apa, to activate my highest potential, gitu, karena, karena, I trust you, gitu, untuk pertama kali dalam sejarah, using our mind, gitu kan, kita kan juga sama tahu ya, ya saat itulah, saat itulah, I know, nggak, oke, fine, I trust you, and just show me the way, give me the signs, dan sebagainya, gitu, kalau emang itu jalannya, mudahkanlah, gitu kan, ini maksudnya ya, mudahkanlah, lancarkanlah, jauhkanlah kebingungan, kegalauan, keresahan, gitu, I know this is something yang, abstract sekali, tapi you know, that you're on that track, gitu, betul-betul dirasakan, tapi ya itu butuh, butuh kematangan, dan, dan keheningan ya, itu hanya bisa dari dalam gitu, didengar gitu, dibaca, dan sebagainya, jadi, eksternal itu banyak ingar-bingar, kita mesti ke internal, untuk dapat, ini, message-mesege ini. Harus komunikasi sama diri sendiri ya, maksudnya, regardless apa yang orang, apa yang orang omong, ya, terus pas waktu, betul-betul, Indonesia kan, lu tadi bilang, dapat panggilan dari UI, jadi dosen, dan itu bukan planning lu juga, kan, maksudnya, le, ada opportunity itu, oke, jadi sempat ngajar, le, ada opportunity itu, ngajar, di Depok, alma mater, kan, we are the yellow jacket, gitu ya, jadi seneng, social marketing, kebetulan, I was involved with non-profit organization juga, lalu sempat kerja juga, jadi konsultan buat World Health Organization, buat World Bank, gitu ya, intinya di usia 40 itu, you want to do something meaningful, udah gak mau lagi kerja yang rata-rata air, yang hanya, yang nine to five, atau apa, gitu, kerjanya harus ada purpose, gitu, karena, ya pulang itu purpose-nya, untuk connect with my parents, dan merawat, mendampinginya, tapi itu personal purpose, professional purpose-nya juga, prosesnya juga nyari, sampai akhirnya nemenin, kan, itu selalu nemenin, my dad, my mom ke dokter, dan kunjungan ke dokter itu, cuma lima menitan, lima, sepuluh menit lah, lamaan nunggunya, daripada konsultasinya, so I felt like, kayaknya kurang ya, wadahnya, gitu, dan nanya ke dokter, ini masih banyak pertanyaan, karena bingung dengan keadaan, almarhumah mama, dan sebagainya, oh gak ada ya, support group, gitu, so, I was asking a lot about demensia ini, dan dokternya bilang, kamu kebanyakan pertanyaan deh, udah deh datang aja deh ke conference, dia bilang, gitu, ada international conference tuh, tentang Alzheimer di Taiwan, itu kan kayak yang, apa, carilah ilmu hingga ke negeri Cina banget gak sih, meskipun? iya, iya, datang ke conference itu, dengerin, terinspirasi, ikut jalan sehatnya, sama sekian, apa, perwakilan negara-negara lain, oh ada ya wadah ini, dan sebagainya, you met the ex, atau former CEO kan, Nang, waktu itu, dan dia lah, my first mentor, gitu, karena, I met him, and I said to him, Mark, I think this is my social calling, karena, I have a public health communication, background, dan this is a cause, that I believe in, karena affecting my family, bertahun-tahun, gimana caranya punya kerjaan, kayak lo, yang ngerjain sesuatu yang disenengin, dan dibayar, terus jawabannya, ya mulai dengan tidak dibayar, gitu, gitu, oke, kalau gitu, I'll start, volunteering, gitu, jadi, tiga tahun, mulai, merintis, mendirikan yayasan Alzheimer Indonesia ini, embracing teman, kiri, kanan, depan, belakang, semua, gitu ya, multidisiplin, sampai sekarang, akhirnya ini tahun ketujuh sekarang, yayasannya, dengan segala zigzag, dan naik turunnya, kehidupan, jadi kalau, ini kayaknya semuanya ada, ada red line ya, kalau lo gak, gak ketemu dokter itu, kalau lo gak dapat informasi, ke seminar itu, kalau lo gak ketemu sama mama, ceritanya bisa beda nih ya, jadi yang betul-betul, apa namanya, yang lo bilang, connecting the dot, itu betul-betul kita harus, ikrok, harus, harus baca gitu, apa tanda-tanda yang Tuhan kasih, karena itu yang lo minta kan ya, betul, betul, bisa aja begitu dokter, yang bilang, oke ikut aja konferensi, ah gak ah, gitu, atau aku mahal, bisa kan, gitu, iya, tapi waktu itu, ada drive yang, this is it, this is something, I need to know, I need to learn, I need to, kayak ada magnet, gitu loh rasanya, you're drawn to it, gitu, you just know, you're drawn to it, tapi, tapi untuk dapat perasaan, drawn to something itu, harus ada consistency, kalau, nawaitu, niat, saya niat, tolong, arahkan, mudahkan, lancarkan, agar, hidup yang diberikan oleh Tuhan ini, bermanfaat, agar bisa, melakukan hal yang, lebih, lebih baik lagi, atau, memberikan jawaban, terhadap ketinggian ini, dan sebagainya, itu padahal, itu padahal, lu pas waktu, memulai juga, itu bener-bener, yang dari nol, dan lu harus, melupakan, apa ya, hingar-bingar di belakang lu, itu kan gak gampang, kalau bisa kan, lu bisa aja, balik lagi ke, nerusin sekolah, lu bisa aja, balik lagi ke Amerika, toh lu udah pengalaman lu banyak, gitu kan, itu, lu bisa, antara lu, strong, will, dengan, untuk, mencoba, membungkam suara-suara di belakang lu, yang kadang bisa ngebuat lu, apa namanya, lengah, gitu, apa, apa, itu pertanyaan yang bagus ya, karena sebenarnya, kita tahu kok, semua kan ada expiration date-nya, gitu, jadi expiration date itu, kita udah tahu nih, yang ini udah lewat, gitu, yang ini udah lewat, jadi, masa itu, indah di waktu itu, sekarang harus masuk ke chapter yang lain, chapter yang baru, beradaptasi dengan chapter baru, harus move on, harus evolve, kita harus evolve, ya, ya, nah, open new chapter ya, ya, open new chapter, explore unknown territory, hal yang gak dikenal, yang gak diketahui, tapi, believe on it, believing on it, kalau inilah jalur yang dipentukan, dan signal-signalnya, kalau udah, kita udah gak enjoy lagi, atau gak fun lagi, mengejarkan sesuatu, itu some, some sort of signal, sebenarnya, gitu, ada bedanya, melakukan sesuatu dengan segala tantangan, sama yang udah kayak, gak ada gairah lagi, kayak gak, 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 ya, gak purposeful lagi, ya, lu open the new chapter ya, itu kan berarti kan, lu memulai sesuatu, yang di luar dari, sesuatu yang lu udah terbiasa, gitu kan, jadi, kalau kita mau nyoba sesuatu yang, kita harus dipaksa keluar dari comfort zone, kita harus belajar banyak, kita belum tahu apa yang, tiba-tiba yang kita udah master, di satu sisi, kita harus, dari, belajar lagi, gitu kan, nah, itu gimana, bisa di link sama, lu kayaknya, keluar dari comfort zone-nya, lu tuh, sering banget, dan lu bisa membuktikan, lu bisa, keep move on, gitu loh, gimana tuh, Wai? Iya, tidak ada yang kekal, dalam hidup ini, gitu, jadi, semua berubah, harus beradaptasi, jadi, selalu, move ever forward, that's one of my things, I like to, move ever forward, gak ada fear, fearless, ya, karena percaya, dan, itu sesuatu yang, dirasakan, ya, karena itu tadi, consistency, jadi, misalnya, tiap pagi, I have a consistency, untuk melakukan, apa, ritual tertentu, gitu ya, aplikasi, baca sesuatu, itu, kalau kita mengerjakan, consistency tersebut, itu, message-nya bisa dari situ, gitu, akan muncul, tanda-tanda, dan sebagainya, jadi, comfort zone itu, malah justru, harus di, ini ya, tentangannya adalah, kita gak, gak boleh lama-lama, di comfort zone, gitu, iya, jadi, gimana caranya, kita tahu, sisa hidup ini, udah maksimal, apa belum sih, gitu ya, kalau udah comfortable banget, ya, harus di explore, ada sesuatu, yang harus dikerjakan, atau, di simulasi, atau, dilihat, gitu, otherwise, jadi rata-rata air, dan, jadi, gak maksimal, mengaktifasi potensi ilahi, yang ada, di masing-masing diri, jadi, harus cari tantangan, harus, terus belajar, Wai, jangan pernah ngerasa, gitu ya, karena, mungkin, the next, from our chapter, could be different, gitu ya, sekarang ya, we never know, we never know, kita harus berani, bahwa, apa, kadang, plan kita itu, gak sesuai, sama yang kita, kita usahakan, kuncinya adalah, kita melakukan sesuatu, tuh, karena dia, karena Tuhan, karena kita adalah, ciptaannya, jadi, bukan karena, ya, ya itu, karena hal lain, selain itu, jadi, ada drive, yang menyatakan, bahwa, ini adalah, sesuatu yang, apa, ini rencana Tuhan, gitu ya, ini adalah, versi terbaik dari Anda, ya, Anda tahu, pasti, Anda tidak ingin, menggantikan waktu Anda, Anda tidak ingin, menghubungkan dengan, versi terbaik dari Anda, itu saja, dan itu, gak bisa, kita dapatkan, gitu aja, kita harus cari ya, Wai, kita harus, oh, lama, lama nyarinya, galau nya lama, galau nya lama, terus, nah, sekarang gini, jadi ngomongin galau nih, ini kalau misalnya, buat yang denger, mereka lagi di persimpangan nih, Wai, misalnya, yang baru, oke, oke, kuliah gitu, atau enggak, yang baru, apa, dikenal lay off, atau mungkin, yang sebenarnya, hidupnya udah enak, udah, udah mapan, tapi masih ngerasa, belum, uh, kayaknya ini, ini bukan yang gue cari, ini, bukan, bukan yang cari, ya, maksudnya, ini kayaknya, orang kan masih suka, nanya, tujuan Tuhan, nyitain gue tuh, di dunia buat apa sih, gitu loh, apa gue bakal, apa kita meninggalkan dunia ini, dengan begitu aja, atau kita bakal meninggalkan, legacy gitu, nah sekarang, bisa enggak, Wai, kayaknya cerita lu tuh, enggak semua orang, bisa ngalamin gitu, karena itu tuh, butuh courage dari lu, butuhan lu, untuk keluar dari comfort zone-nya lu, itu tuh, enggak, enggak banyak orang kayak lu, Wai, nah sekarang, lu, you're too kind, aduh, emang sahabat, karib banget nih ya, dari jaman, besi dari tahun, tahun, puluhan, kita bisa nyanyi abis ini, jadi maksudnya, banyak orang yang, walaupun, aduh, kita harus ada, jadi masa gue, banyak orang, jangan kan sebelum, ini cerita, fase lu masih di Amerika ya, itu aja orang, kalau udah ngalamin, enggak keterima kerja, tadi kan lu bilang, lu ngirim ke 100, resumen gitu ya, banyak orang yang udah lima, itu kan ceritanya beda tuh, kalau misalnya orang yang, ah udah deh, gini aja, itu ceritanya bisa beda gitu, nah sekarang cerita lu, banyak banget, ngeliatin bahwa, lu kekeh gitu loh, lu tetap ngejar, apa yang, emang, ngotot, ngotot, ngotot gitu, ngotot, ngototnya juga kan, karena lu, emang punya, apa namanya, talent, untuk ngeplan, lu ngotot karena, lu pengen plan lu, itu sesuai apa yang, lu rencanain gitu kan, nah sekarang, untuk temen-temen ya Wai, misalnya sekarang, ada yang lagi mikir, aduh ini kok, enggak fulfill sih hidup gue, padahal gue udah, posisi gue udah oke nih di kantor, atau enggak sekarang, banyak yang anak-anak yang baru, lulus kuliah gitu, mereka, jurusan yang gue ambil, kayaknya ke depannya, kayaknya sebenarnya gue gak suka gitu, nah, gimana tuh Wai, dan gue tau, lu baru menemukannya, udah bertahun-tahun, setelah lu lulus gitu, nah, ada enggak, message, message dari lu gitu, yang untuk, memotivasi temen-temen yang, sedang mencari, apa sih purpose, on their life, terus juga gimana, supaya enggak putus semangat, apa yang tetap bisa, motivasi lu, karena, gue liat, kayaknya, lu tuh gak takut sama failing, lu tuh gak takut sama, nah, itu juga gitu, apa yang, lu, yaudah, bangkit lagi aja, nothing tulus gitu, ya, gagal, terus, gimana Wai, lu bisa sharing gak, kayaknya, kalau udah denger cerita lu, orang-orang tiba-tiba, semangat gitu Wai, semangat, banyak memangati teman-teman nih, dari masa COVID-19, ya, oke, masa COVID-19, ini, adalah masa refleksi, adalah masa resetting, semuanya di reset, dan ini adalah, kenapa harus terjadi sekarang, karena ini satu-satu, sepertinya kesempatan, adanya collective thoughts, semua harus resetting bersama-sama, tidak ada satu pun, yang tidak berdampak, dari COVID-19, yang berarti, buat orang-orang yang punya, unfinished business, harus diselesaikan, gitu, harus, harus beradaptasi, dengan segala perubahan yang ada, reviewing what you said tadi, pertanyaannya, gimana caranya, ya, karena percaya, kalau, kalau satu pintu tertutup, berarti ada pintu lain yang terbuka, tapi kita harus extra effort aja, untuk, do our due diligence, atau do our assessment, gitu ya, apakah kita sudah jujur, be honest, ke diri sendiri, apakah ini sesuatu yang driven by the mind, atau the heart, atau the mind, among the soul, bersama-sama, gitu ya, dan ini sesuatu yang, in my opinion, what you do, I know, I know that I have to do, my maximum effort, jadinya, jadi resume 100, dengan tujuan, by bulan keberapa, harus punya kerjaan, no matter apa itu kerjaannya, gitu, jadi, jadi, memang harus selalu punya, plan, kalau nggak punya plan, mungkin kalau nggak punya plan, atau punya plan, bahkan plan one step at a time, juga nggak apa-apa, nggak usah plan yang satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, jadi plan yang satu bulan ke depan itu, akan melakukan apa, kalau ini nggak jalan, mesti ngapain, dan sebagainya, gitu, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, meminta arahan, meminta, tanda-tandanya, jadi lebih, lebih, lebih peka, gitu ya, dengan tanda-tanda yang diberikan, dan, terus berdoa, terus berdoa, maksudnya, nggak tembus-tembus, harus cari cara lain, nggak bisa pakai cara yang sama, itu sebenarnya yang membuat, kadang-kadang orang, rasanya gagal, terus, karena ngotot juga, gitu, dengan cara lama, padahal udah waktunya, mesti manuver, atau mesti, sedikit improvisasi, atau mesti merubah diri sendiri, gitu, and I know, in order to go to heaven, you go through hell, gitu, nggak ada cerita dalam hidup ini, orang mencapai apa yang dia capai, tanpa melalui, you know, suka di atas ruka, atau peringatan hidupan, kalau nggak, nggak pernah belajar kita ya, kalau nggak, kita nggak pernah belajar dari, ya, dari mistake ya, nah terus, ya, ya, believe in yourself, karena you know that, kita tahu kok, kalau kita itu maksimal apa nggak, ya nggak senang, like you know that, you've done your best or not, gitu, atau you can say, ya, ya, I wasn't, I wasn't too maksimal, gitu, ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C, dan sebagainya, jadinya, satu, harus be honest, dua, harus punya prinsip, kalau sesuatu itu hanya sementara, tidak kekal, jadi harus dicari cara, dan sebagainya, kalau itu tidak bisa berubah juga, harus explore, approach line, gitu, harus kreatif, harus bounce back, karena sesudah kesulitan, selalu ada kemudahan. Pasti itu ya, pasti ya. Itu guarantee, kalau nggak, nggak ada di kitab suci. Iya. Bagaimana untuk tidak patah semangat, biar nggak takut dengan kegagalan, fear, false expectations appear real, gitu, sebenarnya kegagalan atau rasa takut itu adalah our mind, our worry, gitu, karena nggak be present, karena nggak ada di saat itu, karena nggak maksimal di momen tersebut, gitu. I'm giving my whole 100% in this session with you, because you are my dear friend, and because I value the topic that you suggest, and because I've gone through life dengan segala pedih-perihnya tadi, gitu, zigzag, dan susah, dan sebagainya, dan ujung-ujungnya, kita kalau udah nggak ada lagi dalam hidup, kan, yang diingat atau yang dikenang, kan, apa yang kita kontribusikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, legacy, dan sebagainya, gitu. Jadi, branding, kayak personal branding, gitu, professional dan personal branding, gitu. I was lucky penyakit my mom itu membantu mengalign semua my skills in communication, in health, dan sebagainya, nyambung kebetulan, apa, she's the one who guide me, gitu, untuk akhirnya bisa mendirikan yayasan ini, dan dalam melakukan semua pekerjaan yang berhubungan dengan Alzheimer ini, all the skills yang pernah dialamin di masa lalu, jadi diaplikasikan. I was a journalist, kan, I was a consultant, gitu, I was a researcher, connecting the dots, dan itu semua bermanfaat, gitu, nantinya. Jadi, kita yang harus peka, oh, ini, foto SMP, aku, apa, gue juara ini, nang, juara pidato. diklamasi, itu pidato, pidato. Dua-duanya, juara pidato, pake kan sekarang kan, oh my god, juara pidato, juara ngetik, tercepat, juara gokart, nyetir, nah, itu yang gokart, kayaknya yang lain udah ada connecting the dots-nya tuh, sama posisi lo sekarang, yang gokart tuh, gue belum tahu, yang gokart hubungannya, gue suka ngetir, jadi suka itu, suka traveling, gitu. Jadi kepake, jadi intinya itu, apa pengalaman yang kita hadepin selama itu, sebetulnya itu ada artinya ya, ya, gak sia-sia. Yes. Jangan pernah sekali, kayak, aduh, kenapa sih kemarin gue 5 tahun jadi ini, we never know, gitu ya, si 5 tahun itu mungkin, no, we never know. Iya, jadi intinya, apapun, kesusahan yang kita dapetin itu, kita harus bersyukur ya, Waya, karena, yes, itu tuh, apa namanya, bekal kita untuk something bigger, di depan ya. Yes, yes, dan kita harus belajar untuk bisa mengidentifikasi hal yang tidak menyenangkan itu tuh, lesson-nya apa, gitu. Oke. Oh, I learn this skill di waktu tidak menyenangkan waktu itu. I, I gain a new friend di saat momen tertentu. Nah, kalau kita tidak mengidentifikasikan hal tersebut, ya bawaannya jadi negatif, gitu. Oh, ya, itu nggak, nggak, itu wasting time banget waktu itu. Padahal, setiap momen, kalau kita lihat mundur kehidupan kita, itu ada momen-momen tersebut tuh pasti, nggak mungkin nggak, karena sudah di-design semua itu, ada hitam, ada putih, ada yin, ada yang. yang nggak mungkin, nggak balance, gitu. Udah seperti itu susunannya, desainnya. Nah, jadinya, kalau kita terlalu condong ke hal yang lain atau negatif, yang positifnya nggak kelihatan, karena nggak di-identifikasi, karena nggak bother untuk eksplor. gitu. Got it. Jadi, positif thinking itu perlu juga ya, Wah, ya, ngambil positif dari segala, ya. Oke, jadi kalau misalnya ada... Teorinya namanya, teorinya namanya aset-based. Kita harus lihat aset yang dimiliki, gitu. Asetnya apa. Jangan, oh, nggak ada dana, ini jadi nggak bisa lah mulai yayasan apa, mulai komunitas apa. I started with no funding whatsoever, gitu. Tapi apa asetnya? Asetnya ada experience, ada koneksi, ada passion, ada skill, gitu. List langsung teman-teman yang ngerti, teman-teman dokter yang bisa bantu, nge-list semua teman-teman media, gitu. Jadi, berbasis aset, jangan berbasis problem, gitu. Nah, itu butuh waktu, butuh consistency, butuh, butuh, you know, in the speed of trust, gitu ya. Dan ini sesuatu yang kalau kitanya nggak trust sama diri sendiri, masa kita mau bikin orang trust sama kita, gitu. Itu salah satu modal tadi, misalnya, when you ask me about menangani rasa takut untuk mulai sesuatu dari nol, you have to start with yourself, you believe in yourself, what are the things, are the strength, are the asset that you have. Nggak mungkin, nggak ada, pasti ada. Tapi, orang ada kecenderungan, kadang-kadang kalau lagi ribet, dan sebagainya, mikirnya jadi negatif. Oke, oke. Berarti harus tahu, capacity-nya lo, ability-nya lo, terus yang penting, be confident ya, Wah, ya. Maksud, itu yang percaya diri banget, ya. Dan, kalau misalnya ada teman-teman yang sekarang tiba-tiba berpikir, oh, kayaknya gue pengen doing something, nih. Dan jangan, jangan juga mengharapkan hasilnya itu dalam 1-2 tahun gitu ya. Itu kan, iya. Itu yang lo bilang, konsisten, konsisten, konsisten. Kita baru dapat hasilnya, nggak bisa right away. Waktu di awal, kita menetapkan support group, support group bersama caregiver. Itu di awal tuh, hanya 15 orang, 10 orang, Tapi konsisten, setiap, setiap Sabtu pertama setiap bulan dilakukan 7 tahun sekarang. Dan sekarang dari satu kota udah di 22 kota, gitu kan. Di webinar udah di mana-mana. Tapi ada konsistensi. Kita harus tahu, oh, ini dia on top of mind-nya. Setiap Sabtu pertama setiap bulan pasti ada sesi ini, gitu. Dan akhirnya di tahun ketiga baru deh, 40 orang, 50 orang, 60 orang, 70 orang masuk di Cake and D dibantu Bang Andi Noya, waktu itu datang semua nanya dari daerah Salatiga, dari Jogja, dari mana-mana, mau dong untuk punya sesi-sesi tersebut, gitu. So, we help them navigate giving the 10 warning signs, that's a standing banner. Tapi gak mungkin kalau bisa melakukan itu semua, kalau baru pertemuan, baru setahun, ah, yang datang cuma 10 orang lah, percuma juga. Patah semangat, gitu ya. Oke. Iya. Jadi, punya prinsip, berapapun orang yang hadir, harus terjadi, gitu. Sesi tersebut. Nah, itu perlu konsistensi. Nah, kelemahannya, kelemahannya kadang-kadang orang, ya, gak mau konsisten, ya, ada aja lah, drawn, atau distracted sama hal yang ribet, gitu. Iya, iya. Benar, benar. Jangan ke-distract. Selalu tahu, setiap bulan harus kejadian ini, satu jam. Kenapa? Karena ada komitmen. My lifetime commitment. Karena pengalaman merawat dan mendampingi my mom, I promise myself, membantu siapapun, akan membantu siapapun yang membutuhkan segala hal yang berhubungan dengan demensi Alzheimer from a family perspective. Lewat penyebaran informasi, lewat berbagi connection, atau skills, atau transfer knowledge, dan sebagainya. karena ya, habis gelap telah terang. Pernah mengalami masa-masa kegelapan, yang begitu ada terang, ya, mau dibagi dong. Karena proses lu menangani nyokap lu cari informasi tentang Alzheimer itu take a while. Dan sekarang lu ngebantu orang kasih shortcut, gitu ya. Jadi, jalan itu pelajarin, lu pengen ngebantu orang-orang tuh jadi, yaudah, dipersingkat, jadi mereka bisa dapat manfaat ilmu dengan cepat, gitu. Jangan mengalami apa yang lu alami, gitu kan. Exactly. Jangan sampai ngalamin apa yang gue alamin, ya itu lah, ya. Nah, jadi, eh, ini nih nih, gue kasih tau ya, shortcut-nya ada kok, gitu. Iya, iya. Iya, benar. Tahun pertama, apa, early stage-nya kayak gini, mid stage-nya kayak gini, end of life care-nya kayak gini, mid stage-nya kayak gini. Jadi, kalau ada orang demensia, satu keluarga terdampak. Jadinya kita harus punya plan, harus bikin program, harus tahu gimana caranya diri kita juga tetap sehat, nggak burn out, dan sebagainya, gitu. Karena, udah ngalamin, kalau knowledge is power, yang bikin ribet itu karena, ya, kita nggak knowledgeable, tapi so tahu. Iya, benar-benar. Jadi, salah ambil langkah. Iya. Ini ceritanya, bisa buka sesion kedua untuk ngomongin, ini menarik nih, karena harus di-sharing, gimana sepuluh dapat demensia, penting banget, Wai, penting banget. Oke, you're too kind, nang. Terharu gue. Terharu, ya, Wai. Nah, sekarang, jadi orang-orang yang dengar cerita lu tuh, kayaknya, mudah-mudahan bisa bawa, take away point-nya tuh, jangan putus asa ya, konsisten. berkali-kali, ya, karena, we never know, jangan, jangan, nggak sabar, kita harus sabar, bahwa, hasilnya tuh, nggak, nggak instant. Kan sekarang dunia, kan, masa sekarang tuh, serba instant, kan, why, ya? Apalagi sekarang kan, sosial media, di mana-mana, anak, untuk anak-anak, dengan adanya, apa, Instagram, Facebook, yang mereka, ya, pengen tuh kan, cepat dapet like, berapa, berapa orang, dapet komen banget, dan mereka, yang mereka liatin, itu yang bagus-bagusnya kan, di sosial media gitu kan, dan mereka pengen ada, apa namanya, pujian gitu, sedangkan kalau, cerita lu, dibalik cerita lu itu, bener-bener, yang lu, jatuh, bangun, lu, kehilangan, impian lu, planning, lu yang udah, lu, susun rapi, harus, dalam satu hari, dalam satu waktu, hilang, gitu, dan lu harus menghadapi, sesuatu, nol lagi, itu, menemukan arti hidup lu itu, gak instant gitu kan ya, gak ada yang instant, gak ada yang instant ya, dunia aja, diciptakan kan, 7 hari, gak ada yang instant banget gitu, satu, gak ada yang instant, dua, konsistensi itu penting, harus konsisten, dengan vision, gitu, harus punya vision, harus, thinkingnya, harus at the end of the tunnelnya, tuh, mau apa gitu, harus dilatih untuk, untuk men-vision, apa, gue dulu bikin vision board, jadi vision board tuh, ini adalah hal-hal yang ingin dicapai, body, mind, soul, dalam satu tahun, dua tahun, tiga tahun, gitu, dalam bentuk gambar, ditempel, di depan, di dinding, di meja, gitu ya, dan jadi, fokus terus ke situ, gitu, konsistensi, gak ada yang instant, harus jujur, be honest, gak bisa gak jujur, kalau mau 50% jujur, not good enough, you have to be very, very honest, to yourself, is this something that makes you happy, is this something that, you know, is your highest version of yourself, tadi, gitu, dan distraction banyak, nah, distraction banyak, gitu, orang bilang, ah, gak oke nih, ini lagi gak trend, apa segala macem, ya, jangan ke pengaruh, kalau emang, udah beli, want something, kalaupun berubah, it's not because of kata orang, gitu, tapi kata diri sendiri, gitu, ikro juga, baca, be aware, message-mesej, atau pesan-pesan apa, yang alam semesta ini, sampaikan, alam semesta tuh, artinya bisa dari, telepon teman, dari whatsapp, dari social media, dari baca, dari macem-macem, itu, kalau kita fokus, dan connect, dapat tuh, si aha momennya, ah, ini dia nih, yang akan terus, merupakan drive, dari the purpose, driven life, gitu, dari umur, 30-an itu, masa-masa galau, memang, gitu, mencari purpose, dan sebagainya, banyak juga yang 40-an masih galau, 20-an itu, ya, makanya, 20-an itu, nyobain segala, to the max, 30-an idealnya, udah agak-agak tahu, milih apa ya, dan sebagainya, 40-an udah makin mantep, kalau 40-an masih galau, berarti ada PR-PR, pekerjaan rumah internal, atau hal-hal lain, yang perlu di eksplor, jadi, di dilakukan, itu, itu hanya berdasarkan, pengalaman saya sendiri, karena, kita tahu kok, melakukan sesuatu, tuh kayak yang, kurang serb deh, pastikan, Nang, lo pasti, ngalamin deh, kalau agak, dilema klien yang, aduh, kayaknya gue gak mau, ah, waktu gue, interaksi sama yang ini, ya, kayaknya waktu, ya, benar-benar, gak mau buang-buang waktu ya, untuk sesuatu, yang sebenarnya kita gak, ya, ya, benar-benar, iya, dan harus punya value, jadi, yang bikin ribet, kadang-kadang, kita sendiri, belum tahu value kita apa, padahal, harus mulai dengan, punya value juga, gitu, ya, boundaries, values, misalnya, udah pasti, karena, I'm into planning, jadinya, I'm very clear, kalau, my availability adalah, antara jam segini, dan segini, kalau agak telat, I only can wait for 15 minutes, itu kan values, itu kan boundaries, tapi kalau lose, gitu kan, dan sebagainya, ya, keseret-seret nanti, gak disiplin sama diri sendiri ya, maksudnya kita juga harus tahu ya, pesan kita, ya, benar-benar, benar, benar, bukan yang lu pikir, yang, yang lu pakai, terus-terus, yang akhirnya lu pikir, ini jadi, jadi yang, motivasi lu, ada gak, Wai, kayak, satu kalimat, dua kalimat, moto ya, aduh, udah lama tuh, gak dengar kalimat moto, alamat libur, apa, quote, ya, apa, dari di Wai, apa tuh, yang bisa di, banyak ya Wai, Banyak, tadi udah disampaikan beberapa, banyak ya, konsistensi is key, ya, konsistensi is key, terus, always, always explore, all these opportunities, to activate your highest potential, karena kita punya, potensi ilahi yang tinggi, gitu, nah, jadi setiap hari, setiap momen, itu kita tahu, nanya, ke diri sendiri, ini yang gue lakuin, ini align gak ya, sama my highest version, kalau gak align, tinggalin, jangan terlibat, jangan, jangan diterusin, gitu, jadi, karena yang, gak tau ini namanya moto, apa enggak, tapi I believe, one of the thing, why I like, this work that I'm doing, karena, I feel like, my own experience, dan teman-teman semua, yang terlibat di yayasan ini, kita bisa membantu, memberikan wadah, jadi, semua orang itu bisa, dengan wadah ini, kalau mau nanya moto, ini nih, ujung-ujungnya, A, basic, act, belong, commit, ini gue belajar waktu di Australia, jadi dalam hidup ini, kita ada action-nya, action tertentu, action kita itu, belong, to a particular community, keluarga, dan sebagainya, dan kita, C-nya, commit, to a cause, yang akan memberi dampak, yang bermanfaat, yang berkelanjutan, ABC, ABC, waduh, B, I, Nanti habis ini, cari lagi, I-nya apa, F-nya apa, G-nya apa, Aduh, thank you banget, ini kayaknya, kita belajar banyak ya, dari diwayang, dan kayaknya, amin, semoga menginspirasi, teman-teman, supaya jangan patah semangat, untuk nyari apa yang, apa, tujuan hidup kalian, poin-poin yang diway, kasih ini juga bukan, asal dari buku, atau dari mana, tapi dari, pengalaman hidupnya sendiri, Ewa ya, jadi yang udah, 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 udah dites nih, apa hasilnya, bukan, bukan, bukan dari, teori-teori ya, Ewa ya, ini udah dijalani, ya, ya, praktisi, 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 jadi kalau misalnya nanti mau, tahu lebih banyak tentang diway, nanti ada linknya, saya kasih, dan juga tentang, Alzheimer Indonesia, Yayasan yang diwayadirikan, 2013, ada juga linknya, jadi nanti, mungkin di episode yang lain, kita akan menceritakan, tentang, Yayasan diway juga ya, karena ini, saya pikir banyak banget, manfaatnya, untuk, semua orang ya, terima kasih banyak diway, udah, udah tengah malam, mungkin Indonesia, jangan bosen, nanti saya undang lagi ya, gue undang lagi, diway Soeharya, untuk mengisi, amin, dengan topik yang lain, gitu ya, keren, keren banget, saling support ya, Wah ya, oke, yaudah saya tetap dulu ya, bye, oke, bye-bye, thank you, I love you lot, yaudah, bye-bye, 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 Terima kasih.